2 kali jatuh mas mustakil tuh sampe mengerang-ngerang kesakitan waktu pertama itu pukulannya muka gimana pun keadaannya yang penting tetap merah putih bergibar nantinya dan ini sebenernya pedali mas pertama karena si game 2 kali kemarin tuh perak-perak ya iya mas ini si game pertama kali setelah 3 kali ikut si game jadi sambil liat itu sebelum tidur wah orang ini mainnya kanan depan seringnya mukul duluan gitu jadi udah saya baca dulu udah saya pelajari lebih beratan di main di negara kita sendiri oh bener berarti bener tuh ya di Pond Papua katanya sampe nazar nazar apa waktu itu? jogging dari tempat best game pelat dari Jawa Tengah kan sampe rumah jaraknya? 63 kurang lebih 63 kilo? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ketemu lagi hari ini di Lines Talk sama saya Ben Keshavani sebelum kita memulai kita sudah lama tidak bersuah di Lines Talk kita tim produksi dari Lines Talk mengucapkan mohon maaf lahir batim mohon maaf kalau misalnya kita punya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja senang sekali habis libur lebaran cukup berjarak dari video terakhir tapi hari ini saya kembali menemani Lines untuk bisa menyaksikan sebuah video dimana Lines Talk adalah tempat kita akan ngobrol-ngobrol sama toko-toko sama sosok-sosok yang inspiratif yang bisa mengajarkan, bisa memberikan inspirasi ke kita bagaimana menjalan hidup, bagaimana mendapatkan sebuah prestasi dan hari ini bicara soal prestasi tidak lain yang paling hangat prestasi itu didapatkan dari atlet bahkan bendera kita atau bendera negara itu bisa berkibar di negara lain itu hanya karena ada dua hal katanya satu karena delegasi yang kedua karena atlet yang bertanding apalagi atlet yang menang mendapatkan emas bendera kita naik lagu Indonesia Raya dikumandangkan dan itu tidak lain hanya karena seorang atlet dan sekarang kita akan kedatangan seorang atlet yang baru saja mendapatkan medali emas seagames 2023 Kamboja dari cabang silat lebih tepatnya silat A ya kelas A ini dia ada Khoiruddin Mustakim ya salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benar ya kelasnya benar ya main di kelas A kelas A kelas A putra jaketnya masih dipakai medali emasnya juga masih dipakai ini langsung dari airport ya dari Kamboja ke sini terlanjut dulu tadi di Padebukan ini kita bikin video hari Selasa tanggal 17 ya hari ini ya 17 Mei berarti kemarin sampai di Jakarta dari Kamboja hari apa tuh? malam Kamis kemarin di Kamboja berapa hari jadi total tuh? Kamboja 10 hari mas jadi berangkat tanggal 3 pulang tanggal 11 oh ada itu memang persiapan sampai nanti bertanding memang serapat itu? atau mungkin biasanya jatuhnya dari awal-awal lagi? untuk persiapan untuk si game kemarin sih 8 bulan 8 bulan tapi di sini pelatasnya? iya di Padebukan Aman Mini nah biasanya kalau misalkan nih ngomongin sedikit lebih detail lagi nih kalau sepak bola biasanya mau tanding di negara mana untuk mengikuti cuaca datang kayak seminggu sebelumnya kalau silat tuh gak ada gitu ya? kalau silat sendiri gak ada adaptasi kan cuma tanggal 3 berangkat menjak silat tanding tanggal 6 jadi 45 itu penyelesaian cuaca dan lingkungan di sana akomodasi di sana gitu ya kayak apa Kamboja? kita belum pernah nih ke Kamboja nih? untuk Kamboja sendiri kemarin si game berlangsung di Penong Penompen ya Penompen kayak apa kotanya? Penompen kotanya panas juga mas panas terus yang ditempati atit-atit itu baru selesai jadi lah baru jadi bangunan buat fasilitasnya emang baru jadi baru jadi jadi masih banyak minor-minornya nih ya? masih banyak pelantinya juga masih berdegu juga soalnya baru ya oke itu penting gak sih? ini sedikit aja nih sebagai seorang atlet tuh kan yang patut dijaga selain kondisi fisik kondisi mental kan? ya bener nah kondisi-kondisi kayak gitu pada saat penyesuaian itu mengganggu gak sih? kalau menurut saya sendiri ya atlet dimana itu kita berada yaudah kita harus cepat penyelesaian walaupun tidak seperti ekspetasi yang kita bayangkan kan kita harus siap gimana pun keadaannya yang penting tetap merah putih bergibar nantinya oh oke jadi memang kalau pas mau berangkat itu di kepala sudah ditanamkan ini kondisi bisa jadi bener-bener terburuk nih maksudnya terburuk tuh tempatnya gak enak ini gak enak kayak gitu mental berangkat ya? sebelum kemarin kan ada kiriman video dari pelatih yang udah dikasih tau bahwa keadaannya di Penongpen panas sampai 40 lah 40 serajat harus menyesuaikan besok dan keadaan asramanya lingkungannya seperti ini siap-siap masker aja gitu kan yaudah kita siap-siap semuanya sampai sana ya gak kaget lah mas udah dikasih tau sebelumnya kan panas gitu kalau makanan karena beda kultur makanan juga beda dong tau tuh gak cocok begitu mau tanding mules lagi kalau makanan nasi sama terus kita cuma bawa rendang aja oh bawa standar standar enak juga pesilet deh makanannya enak-enak rendang boleh rendang boleh rendang boleh ya kan daging kan daging dan kayaknya body build muscle-nya gak kayak fighter-fighter UFC gitu enggak kan harus agak ringan karena speed kan artinya juga sama seperti manusia yang lain pasti jadi bedanya asupan makanannya harus terpenuhi karena kita kan di-fresur buat olahraga yang keras iya sih coba cek Cristiano Ronaldo pernah makan rendang aja beda karena body build masanya beda tapi kalau rendang emang ya paling bumbunya aja tapi kalau daging kan kita membutuhkan protein oke nanti kita banyak cerita mengenai di Kambojaya seperti apa cuman mas Sustakem sekarang usia 22 tahun sangat mudah sekali total medali sudah berapa mas total medali yang di ex multi event SEA Games Filipina Vietnam dan baru-baru kemarin itu iya jadi 3 kali SEA Games sama PON di Papua kemarin wah cukup banyak juga ya dan ini sebenarnya medali mas pertama karena SEA Games 2 kali kemarin itu perak-perak ya iya mas ini SEA Games pertama kali setelah 3 kali ikut SEA Games wah gila rasa cepat pas saya nonton tuh waktu final kemarin lawan Filipina tuh iya rasanya kayak apa akhirnya ini kan kayak perjuangan 8 bulan pelatnas tuh iya kayak apa sih rasanya 8 bulan kerja keras untuk 30 menit pertandingan akhirnya terjadi gitu sebelumnya mau menghadapi final itu kan juga mikir saya mikirnya persiapan saya udah 8 bulan udah persiapkan dengan semaksimal mungkin tinggal satu langkah lagi menjadi juara terus masa mau berakhir disini sampai finalis aja gak mendapatkan juara gitu kan yaudah walaupun rasa gugup juga pasti ada lah mas manusia kan gugup rugi tapi semua harus cepat dihilangkan eh Bismillah aja yang penting udah berusaha nanti semaksimal mungkin dan waktu babak pertama pun saya masih ketinggalan tinggalan awal lumayan jauh lagi minus lah minus saya mas 7 minus 7 minus 5 minus 3 ya minus 3 sepertinya kan masih ada sisa waktu cukup lumayan banyak saya kejar alhamdulillah terbalik lagi di babak satu sebenarnya ada satu pivotal jadi cerita lebih detail pertandingan final mungkin temen-temen nanti cari sendiri putra mungkin juga tim produksi ditampilin sedikit lah pertandingan final ketemu film pun seperti apa tapi ada satu momen yang waktu final itu cukup pivotal ya dia sempat kena pengurangan poin 5 kan waktu itu kondisi lagi 21-20 iya bener mas mustakim 21 dia 20 habis itu dia ngelakuin sesuatu kena potongan poin 5 mukul ya mukul ya dua kali jatuh mas mustakim terus sampai mengerang-ngerang kesakitan waktu pertama itu pukulannya muka kena muka mas iya kena muka tapi di bagian apa sini dari pihak apa panitia apa panitia yang maksudnya bagian far-nya far far-nya itu bukan pelanggaran oh oke terus keduanya mukul lagi kena pukul kena muka bagiannya terus bagian far-nya ya emang itu pelanggaran akhirnya terus dia kena pengurangan lima kan iya kan kena muka itu mukul muka itu termasuk pelanggaran berat mas gak boleh oke pengurangannya selalu lima poin kalau teguran pertama itu lima dia melakukan kesanan lagi bisa lebih langsung di peringatan dua potong sepuluh mas yang ketiganya baru didis didis kualifikasi cukup berat ya mukul muka akhirnya setelah berjarak lima poin itu kayaknya abis itu langsung take off bahkan sekolah akhirnya jauh 43 43 24 gak boleh mukul muka gak pernah gemes mas ya kan gak semua fighter mukanya baik-baik kayak mas mustake begini kan yang mukanya songong-songong kayak gini-gini kan juga banyak kayak gini kayak gini kayak gini gini mas kan pasti aja gemes tapi kan kita olahraganya prestasi kan otomatis kan kita nyari kemenangan bukan nyari ribut ya walaupun ada oke kita sekarang mundur lagi way back ke belakang usia 22 tahun sudah mencintai olahraga pencaksilat masih ingat pertama kalinya kenal dengan pencaksilat dan kenapa jatuh cinta dengan pencaksilat tuh kayak gimana mas ya dulu awal mulai ikut pencaksilat perguruan mas saya ikut perguruan itu perguruan persinas asad itu kelas 5 SD dulu saya dilatih sahab latih saya itu yang pertama kali mengajarin teknik pukulan tendangan itu dulu mas Udin sama mas Wahid dulu dan jarak dari rumah ke tempat latihan itu dulu saya bersepeda sepeda sepeda kontel dulu saya 5 teman 5 kawan dulu tapi gak tau sekarang udah jalannya beda-beda ada yang jadi polisi tentara mau balik masih tapi yang aktif saya sendiri mas Dian dari kelas 5 kita latihan sepeda berlima dari 5 SD kan latihannya setiap minggu minggu kan gak ada pengajian capi-rabit kan waktu minggu kita kumpul disini nanti berangkat bareng-bareng ya jam 2 berangkat soalnya latihannya jam 3 sholat asar di tempat gitu kita kalau lewat jalur apa jalur yang bagus dalam arti jalur yang bagus itu aspal lah aspal ya mas ya membutuhkan waktu yang lama mas 40 menit saya ngalang gitu kan tapi kalau kita lewat jalur yang kebon-kebon lebih cepat yang ya lebih cepat kita memangkas waktu setengah sendiri 20 menit udah sampai lah akhirnya kita lewat jalur situ mesti kebon-kebon pisang apa segala macem terkendalanya waktu ketiga hujan mas becek pasti bawa ranting pohon buat nyungket apa itu tanah tanahnya kan kalau masuk ke jirveja gak bisa di ayun nah itu kadang dibopong kan kalau sangka gak bisa apa dituntun terus kita mengelewati sungai kecil itu kadang sebelum berangkat itu kita mandi mandi dulu sepedanya dilangi kotor-kotorannya kan baru kita sampai ke tempat latihan gitu latihan sholat gitu setiap minggu tuh setiap minggu waktu kelas 5 itu sampai kelas 6 jarak cukup jauh tapi cukup jauh mas sekitar 15 kiloan lah astagfirullahaladzim jauh 15 kilo ya kelas umur 12 tahun ya naik sepeda ya sepeda kenapa sejauh itu apa emang cuman cuman ada disitu tempat latihan ya emang di daerahnya disitu mas tempat latihannya oh oke sorry kalau ini barengan sama temen-temen satu pengajian kan berarti kan satu pengajian akhirnya berangkat bareng nih awalnya belajar itu karena emang suka atau karena harus atau buat bela diri atau apa yang bikin itu kan motivasinya cukup tinggi tuh motivasinya setiap minggu 15 kilo sepeda buat bela diri aja mas tapi emang suka emang seneng emang suka seneng bela diri gitu aja kayak apa waktu latihan umur 12 tahun itu pertama kali bersentuhan dengan perguruan silat ini otomatis dulu seneng soalnya ketika kita datang tempat latihan kan banyak teman kita dari daerah mas sampai gitu bercanda pun bercanda silat mas pukul-pukulan kan dia namanya anak kecil kan disitu terus seneng lah pokoknya seneng latihan bareng gitu kayak apa latihan ya ya cuma nendang patching bed sama jurus-jurus pukulan tendangan gitu iya anak sumur itu kan seneng aja kan seneng berasa jangkuh lah gitu ya tapi saat itu udah pernah menyangka belum kalau silat itu dari sekarang jadi jalan hidupnya lah di usia 22 tahun ini belum belum menyangka mas saya menyangka itu saya fokus dengan karir saya bahwasannya bah belajar bersinas menjak silat itu kedepannya bakal jadi atlet yang hebat itu ketika kelas 2 SMB cukup jauh ya berarti 3 tahun dari dari pertama kali 4 tahun latihan ya pertama kali kenal itu kan tiga tahun dari 2014 itu kelas 2 SMB itu saya baru tahu bahwasannya latihan persinas penjak silat itu dipertandingkan dan bisa dapat prestasi ini bisa jadi karir nih ya karir pertama kali saya ikut kejuaraan di daerah itu alhamdulillah juara mas pertama kali pertama kali juara itu pun sampai Jawa Tengah provinsi Jawa Tengah disitu memacu semangat saya kan buat terus berprestasi terus juara gitu tapi ke latihannya kayak apa anak-anak seumur itu untuk tanding ini kelas yang dipertandingkan langsung ikut yang kelas A ini dari awal bukan saya masih pra remaja mas soalnya kan tapi udah tanding udah udah faktor saya samanya di faktor faktor dari pra remaja kan fasenya saya kan pra remaja remaja dewasa oke oh kelas A itu maksudnya paling prime nih paling tinggi iya kelas A itu dewasanya main saya terjun di kelas A tapi fighter SMA juga kelas 2 3 SMA masuk ke PPLB Jawa Tengah PPLB itu pusat pembinan prestasi pelajar jadi kegiatan sehari-hari saat itu apa sekolah latihan jadi yang ditambahkan sebelum berangkat sekolah itu latihan dulu oke jam kalau boleh tahu bangun tidur nih jam bangun tidur jam setengah 5 oke soal subuh apel sejenak kan habis apel sejenak langsung berangkat tempat latihan selesai latihan jam 7 jam 8 masuk sekolah oke sampai jam sampai jam 2 istirahat sore jam 4 tengah 4 latihan lagi malam apel malam istirahat sampai pagi gitu terus mas dari di PPLB itu di SMA itu gitu terus muter gitu terus atlet bermacam-macam kan atlet bermacam-macam mencabur disitu kita kumpul di Semarang gitu kan pemusatannya kan di Semarang jadi satu tempat itu isinya semua atlet ya semua atlet sekolah dan berlatih berlatih disitu oke berapa lama tinggal disitu tinggal di PPLB itu 2 tahun mas kayak apa fasilitas artinya fasilitas seperti ini ada dan banyak di beberapa daerah ada mas karena pembinaan prestasi PPLB itu kan dari pelajar kan pasti di daerah manapun dia ada mempunyai apa ada itu pembinaan prestasi pelajar itu tadi strukturnya organisasinya fasilitasnya mumpuni mumpuni sama ya oh iya tinggalnya juga asramanya dan ada gizi pun juga ada untuk buat ahli gizinya supaya makanan juga dijaga kalau cedera itu massage port sciencenya juga jalan sama dokternya kalau sakit visio visio nya wah bagus ya ternyata artinya ya tinggal ditingkatkan ditingkatkan lagi secara struktural sama secara fasilitasnya kan secara keilmuannya juga dan ini bisa mencetak ke atlet yang akan nantinya berprestasi dari seluruh macam cabang olahraga cuman yang perlu dibayangkan adalah saat itu mas Bustakim kelas 2 SMP SMP yang harusnya anak-anak sumuran itu pulang sekolah main segala macem selama 2 tahun kayak gitu setiap hari kegiatannya sampai sekarang pun untuk main kayaknya lebih banyak latihan sih masih ya itu gak kepikiran gak kepikiran saya punya pelatih perbulan itu ada 4 yang pertama kali itu Mas Yudin terus diteruskan untuk pertama kali terjun di prestasi tadi Pak Abdul Pak Abdullah sama Mas Aziz itu satu keluarga Pak Abdul sama Pak Mas Aziz itu oke anaknya itu mereka juga fighter juga iya anaknya itu ya mantan nanti juga pelatih saya oke jadi datang ke rumah ke itu kan SMP kan udah bisa nampak monter lah mas ya nampak monter walaupun pelan-pelan itu itu 35 menitan kira 25 kiloan lah mas dari rumah ke tempat dari semua turnamen kalau sekarang pastilah berkesan SEA Games ya apa turnamen-turnamen besar gitu cuma waktu zaman-zaman itu kan sudah ngikutin turnamen-turnamen kecil kan ya turnamen antar daerah apa segala macam ada momen yang paling diingat atau turnamen yang cukup berkesan nih kayaknya gue momen turning point dalam karir gue di turnamen ini gitu kalau momen yang terkesan itu waktu main di India mas Asia Championship India oh di India di India ya tapi tempatnya di Kashmir oke kita kan ada 20-an berapa gitu tapi visanya keluarnya itu itu pepet-pepet jadi ada yang datang duluan gitu kan dan duluan terus saya datang saya datang sudah mulai pertandingan sama teman-teman jadi begitu sampai bandara langsung sampai udah dikasih tahu ini udah misalnya mau main gitu kan bah belum persiapan apa-apa kan belum naruh tas berarti begitu sampai langsung naruh tas dulu langsung lari tempat pertandingan untungnya tempat penginapan sama tempat pertandingan dekat lari ya lari begitu udah sampai timbang badan langsung main belum makan langsung main mas ya bah ini pengalaman yang sangat menarik 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 alhamdulillah juara sih juara disitu juara dan ekspetasi saya itu di kasmir itu bah ini kayak film india ini tapi tapi gak gak tahunya yang di tempat kasmir itu mas kayak gitu lah saya bingung bah ini mau buang air kecil aja bingung wah kesana kesini akhirnya balik ke penginapan ke hotel karena gak ngerti nanya sama orang bukan gak ngerti gak orang gak jawab gitu atau gimana di sekitar itu kamar meninnya kurang parah banget parah banget curok itu sampai pokoknya kita pengen aja gak pengen jadinya jadi jateng ke wah harus balik ke penginapan lagi nih misalkan hotel balik penginapan untungnya deket juga terus mau sholat bareng tempatnya mana ini sholat ini balik lagi soalnya tidak seperti yang dibayangkan itu seperti saya pikirkan baik iya ternyata tapi yang paling berkesan itu karena gak ada persiapan kayak lagi mau tanding antar sekolah gitu ya buru-buru baru dateng sampai langsung lari-larian main udah pemanasannya juga ya secukupnya aja lemasan doang langsung main nah itulah tapi gimana caranya itu ngatasin pressure kan terutama cabang olahraga itu nomor satu menurut saya skill one thing mental it's another thing mental menjaga mood menjaga emosi mood dari segala macam cabang lo bisa sejago-jago apapun skill lo kalau lo gak bisa mengontrol mental dan emosi kemungkinan besar akan berat nah kondisi-kondisi kayak gitu kan sangat mengganggu fokus mental juga dan beberapa kali kemarin gue liat di videonya waktu sea games mas mustakim di awal selalu berusaha terlihat tenang terutama untuk kasih tau ke lawan gue gak sama sekali gak geter nih gimana tuh mas atur fokus dan mental pada saat setiap pertandingan atur mental saat pertandingan tentunya sebelum pertanding saya selalu dengerin musik mas tau itu jadi cara ya dengerin musik gitu kan tenang gitu sambil peregangan pemanasan gitu asmalibrasi mungkin ya enggak yang versi slow-nya enggak versi akustik oh tapi apa namanya itu cara untuk menenangin iya menenangin musik itu musik selalu bikin percaya dirinya mungkin abis itu doa pasti kan doa pasti setiap mustakim menjalankan aktif aktivitasnya ada berdoa tandingan pada saat bertanding ngebaca mental lawan penting juga dilakukan gak gitu ini orang udah mulai geter nih nah gue ya itu pas terus dari jauh-jauh hari kan pasti kita saling apa ya nyari titik kelemahan titik apa ya kan yang dia sering lakukan keluarkan di petat pertandingan saya pun juga sama nonton video-videonya saya nonton video koreksi dari lawan-lawan saya mas calon-calon lawan saya kan otomatis kan tidak ikat lain juga bakal itulah di negara lain kan saya lihat dari dari jauh-jauh hari itu saya udah antisipasi semuanya jadi lihat sambil lihat itu sebelum tidur wah orang ini mainnya kanan depan seringnya mukul duluan gitu jadi udah saya baca dulu udah saya pelajari setelah udah selesai nonton videonya udah istirahat tidur sambil bayangin visualisi senak udah nanti tinggal paginya aplikasi ke temen atau minta bantuan temennya gitu ya itu PR-nya masing-masing atlet atau pelatih juga memberikan instruksi untuk setiap atlet lu lakukan ini sendiri gitu iya pelatih juga selalu mengingatkan dan selalu mengingatkan ke atlet harus antisipasi lawan-lawannya harus udah tau gitu kan kembali lagi ke atletnya dia adakah mau atau tidak yang pentingkan pelatih udah mau ngasih tau seperti itu karena setiap orang itu mempunyai signatur move masing-masing ya dia punya ciri khas gerakan sesuai dengan porsi badan gestur gitu-gitu ya iya pasti oke dan dia senengnya setiap orang beda dia senengnya mau nyerang duluan atau menunggu serangan lawan dulu kontrol defense dulu dia mau nyerang atau defense kan setiap orang beda-beda mancing emosi lawan lumayan dilakukan gak? bola sering aja mas ya maksudnya karena itu kan ngaruh ke begitu dia terlalu bernafsu ya otomatis kontrolnya jadi kurang kayak yang final saya itu kan dia kepotongan udah mesti biarlah konsultasinya itu kan malah lebih enak saya untuk lebih mencolong poin-poinnya akhirnya tertinggal jauh jauh dan terakhir udah tinggal ngulur waktu karena kan terbatas dengan dengan waktu ini kan silat kalau olahraga lain cedera itu jadi side effect kan kayak bola basket apapun itu ya jatuh atau ketabrak kalau fighting kata fighter memang saling melukai tanda kutip gitu ya iya cedera udah jadi makanan sehari-hari iya mas olahraga kan khususnya bila hari ini kan olahraga bodi kontaknya otomatis selalu kontak fisik langsung lah iya apa yang paling parah pernah di alamin iya diseleksi aja sih mas diseleksi diseleksi buat platnas platnas buat menduduisi game oke itu patah tangan saya mas apa ini ya apanya disini apa lurusan jempol ini loh tapi cuma satu tulang aja oh jadi dari sini tulang yang ini nih tulang yang sini yang ini bagian ini gara-gara gara jatuhan oh jatuhnya banting banting saya dibanting ya tangan saya kan mukul matas gitu kan dibanting kan saya gak sadar kan yang penting kan kita main wokol gitu akhirnya saya kebanting dan tangan saya mukul matas kan jadi sempet waktu kejadian itu sempet bunyi mas jadi kayak ranting dipatahkan tak saya sempet duduk dulu itu sempet duduk dulu sampai karena pak agak pening kan pening ya mas agak kayak kunang-kunang kunang-kunang gitu tapi semak beberapa saat aja langsung itu udah diperingati saya wasit kok ini gak naik-naik kan kan kalau mengulur-ngulur waktu itu kan kita dapat peringatan mas akhirnya udah udah dapat peringatan yaudah lanjut aja mas tanggung juga sih itu itu ini seleksi mas seleksi putaran keduanya putaran kedua kalau itu menang lolos lolos penentu kan main pertama kan saya yang menang main keduanya penentu ini tapi saya mikir ini kalau masih ada lag ketiga wah saya gak mampu ya mas soalnya ini aja nahannya udah sakit banget mas sakit banget mas sakit banget tapi karena kebantu sama adrenalin sama ini jadi mungkin gak terlalu berasa banget kali fokusnya beda kali nah disitu kan artinya atlet perlu untuk fokus kan mana yang harus jadi prioritas gitu waktu itu pertandingan sisa waktu tinggal berapa menit masih satu babak setengah itu terjadi babak kedua menit pertama sekitar berapa menit tuh tiga menitan udah ya tiga menit lah mas jalan mulih kan tiga menit ya tiga menit lawan tapi gak tau nih lawan gak tau kan kalau saya terus gimana rasanya patah di sebelah sini kan iya bukan mas saya laut videonya mas itu bukannya kiri depannya bisa main depan kiri saya bisa main kanan depan oh kanan deh tapi tak pindah jadi kiri depan soalnya ini yang sakit kan oh sakit kanan oh iya biar gak kena tendangan gak jadi harus kumpetin kan begitu liat ih agak sehing keliat orang tangannya si kata aja tak gitu ya yang pentingan tangannya tetap di atas kan jadi gak tau orangnya itu patah atau gak oke ini secara singkat aja mungkin dari yang menerit tanya-tanya harusnya gue jelasin di awal jadi perhitungannya itu semua yang dipertandingkan di cabang atau fighter-fighter ini pada saat tarung adalah yang akan mendapatkan poin yang di atas ini ya ya di atas di bodi protektornya di bodi protektor ini kalau pukulan dua poin pukulan satu poin satu poin pukulan satu poin depan dan belakang ya sama punggung ya kalau kaki kaki dapat poin dua dua poin dua poin targetnya juga disini atau di punggung di bawah gak ada poin sama sekali depan gak ada tendang kaki tendang apa nisra gak ada poin mas gak ada poin kecuali jatuhan 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 itu banting kayak teknik guntian kan guntian di kaki iya akibu boleh tapi dengan jatuh kalau lagi posisi kadang-kadang ada satu posisi dua fighter ini lagi kayak tangannya lagi keribet lah pokoknya terus yang lawannya nyingkat kaki sampai jatuh dapet tuh poin dapet poin yang melakukan teknik tiga tiga oke oke wah seru ya seru ya mental tuh jadi salah satu faktor banget lah terutama pada saat sebelum bertanding dan di tengah-tengah pertandingan untuk ngebaca ini kan ngebaca ngebaca lawan kan pernah ngerasa di tengah-tengah feeling yang gak dapet gak pernah di tengah-tengah ini kayaknya berat nih entah karena kita ngedrop atau ngerasa wah lawan kayak lebih 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 unggul gitu pernah pernah sering saya sendiri ngerasain ini ini agak susah ini masuknya nyari poin kan kan tipikal musuh kan ada yang kadang rapat gitu rapat kadang yang pasangnya terbuka poinnya iya penupan lah itu kalau saya sendiri lebih tertutup pasangnya rapat gitu kan untuk masuknya itu harus pakai tipuan dulu gitu harus masuk harus viking gitu ya satu waran waktu pon papua termasuk cukup berat juga lebih berat bertahan gini pencak silat ini kan bisa dibilang kita bisa klaim asalnya dari sini lah ya iya kan dari indonesia lah gitu iya pada saat kita bertahan yang keluar kita lawan orang luar apakah lebih sulit karena di indonesia banyak sekali fighter di pon let's say lebih berat dan dimain di negara kita sendiri kok bener berarti bener itu ya kayak di tingkat pon ke jurnas gitu katanya sampai pon papua kemarin sampai nazar-nazar itu itu iya mas nazar apa kemarin mau nikah kalau pasti lama masih lama ya gak tau kan sini banyak kayaknya oke di pon papua katanya sampai nazar-nazar apa waktu itu jogging dari tempat best camp pelat dari jawat tengah kan sampai rumah best campnya itu kan di salah tiga mas iya jaraknya 63 kurang lebih 63 kilo astagfirullah di ngalah-ngalahin orang maraton deh kalau menang kalau dapet emas gue mau lari gitu iya mau jogging mau jogging saya bilang cuma sama temen saya temen satu kamar kan namanya wil dan wil kalau aku menang kan jani ya temenin temenin jogging oke siap gitu kan oke siap tapi aku pakai sepeda ya pakai sepeda kan bilangnya kan cancani temen caniku kalau kan caniku lari temenin lari temenin lari pakai sepeda dia pakai sepeda jauh juga pakai sepeda 63 kilo jauh jauh itu sekali lari iya naik turun gini kan jalan-jalan gue jadi setelah saya juara juara pon itu kan wangar mendali kan saya masih kebayang-bayang ini mas iya masih punya utang 60 masih punya utang 60 jahat padahal kalau timutnya 30 kilo aja itu masih lebih enak loh kenapa harus 63 kenapa harus sejauh itu gitu maksudnya aku sering liat iseng-iseng liat liat apa jarak tempur loh mas di apa google di tan rumah alamatnya gini rumahku sampai tempat 63 63 jauh 63 jauh kuat-kuat kuat bismillah kuat lah jadi waktu karena waktu bernazari itu karena tau pon papua itu berat atau gak ada iseng aja kalau sampe juara gua mau lari nih gitu ya emang itu baru semangat saya mas semangat saya dalam arti mas maksudnya latihan udah keras dan bener-bener di atas lah latihannya udah kencang semua kan udah persiapannya dan saya juga mau berkesan lah kalau saya juara berkesan dari kenang-kenangan besok saya juara pon tahun ini di papua dan jogging tempat penginapan ke rumah gitu itu sebenarnya cuma dua orang itu aja yang tau mas sama orang tua saya tuh mas gak taunya orang tua saya kakak saya bocor ke media akhirnya ini rame akhirnya rame mas rame-rame jadi setiap aku jalan jalan jogging dari masuk klaten itu kan anak-anak adik-adik itu semangat itu sampai rumah sampai rumah saya udah udah gak gak fokus lagi masih apa yang manggil soalnya kan saya start dari jam 5-15 pagi sampai jam 2 saya beri sholat duhur itu kan beri sholat duhur istirahat istirahat satu setengah jaman hampir dua jam itu loading apaan tuh loading cuma madu aja madu sama air mineral sama wkariswet tapi malamnya udah loading ya malamnya udah makan segala macem oh jadi setiap lewat disorakin sama orang-orang tapi waktu kemarin akhirnya waktu pertama kali pulang bawa medali sama tetangga-tetangga di notice gak disambut gak gitu iya pada dateng semua mas pada ngucapin semua waktu apa pon apa setiap ikut kejuaraan pulang setiap ikut kejuaraan atau di arak keliling kampung kelas di kejuaraan gitu kan waktu pada menang dan kita gak tau kan iya gak ya cukup rame lah cukup bikin cerita lah yang paling bikin cerita itu yang di pon kemarin saya ikut si game 2 kan yang paling berkenang di pon kemarin berkenang sekali apa apa yang paling berkenang ya itu tadi dari dari lari-lari dari terus kita persiapannya juga berkesan berkenang terus orang tua pasti bangga banget deh alhamdulillah pernah nyangka ngarahin gak dulu waktu pertama kali mustakim ikut latihan apa namanya silat gitu kebayang gak mereka apa dari awal udah tau nih kayaknya ini bakalan jadi atlet nih terus akhirnya didorong ya terus cuma musruat aja mas masih tau semangat latihan aja kadang dulu waktu kecil kan saya bantu orang tua saya mas orang tua saya dulu orang saya kan orang kampung ya tani mas bapak petani ya bapak ibu petani dan apa ya mempunyai sapi lah dulu saya sering bantu ibu saya sawah nyari rumput itu kan kadang kalau nyari rumputnya itu ibu menyesuaikan jadwal latihan saya mas jadi kalau saya latihan pagi nyari rumput sore gitu atau setelah itu latihan sore pagi nyari rumput pokoknya ngikutin jadwal latihan rumputnya tergantung jadwal pelatih nih ya iya gitu mas jadi selalu ketika saya mau berangkat pertandingan selalu men-support doa sih kemarin udah rumah ibaratnya kalau buat atlet Indonesia pon terus sea games masih ada dua nih sebenarnya kan multi event bilang ya ada asian games dan sea game olimpiade malah ya walaupun katanya olimpiade belum dipertandingkan nyampe ke situ gak mimpinya nyampe mas saya punya memang ingin main di olimpiade walaupun kemarin asian game di tempat aku gitu tempat kita kan dipertandingkan penjak silat tapi gak tau ke depannya di pertandingan lagi atau enggak tapi ingin sekali ingin main di asian game dan olimpiade saya semoga aja ini baru go to olimpi penjak silat semoga bisa dipertandingkan mas di olimpiade besok apa sih kalau penjak silat itu apa yang bisa orang improve sebagai atlet ini kalau misalkan buat adik-adik nih adik-adik mungkin mengikuti mustakim dari usia 5 tahun udah seneng banget jatuh cinta dengan dunia penjak silat dan juga ingin berprestasi apa dari seorang atlet penjak silat yang semakin hari semakin harus ditingkatkan kalau atlet penjak silat ya mungkin kemampuan fisiknya fisiknya kalau teknik pun sama penjak silat cuma mukul, lendang dan serangannya yang membedakan cuma di VO2MIC-nya fisiknya itu VO2MIC-nya mempunyai paru-paru mempunyai paru oksigen speed kan speed kecepatan juga penting sama insting instingnya dalam bermain kecerdasan dalam bermain dan mentalnya harus kuat aja soalnya kan kita kan olahraganya terlalu benturan jangan mudah apa ya ngerasa sakit gitu aja satu itu sampai jam mudah ngerasa drop ya drop ya apalagi kalau kita kadang-kadang ketemu bule bule sebenarnya manusia juga iya bener karena kita sebagian Eropa Eropa gede karena mereka pernah tapi ya kalau ketemu Eropa sih untuk kelas saya sendiri ya belum ada mas soalnya kelas saya kelas paling kecil oh oke kelas A putra kan 45-50 kilogram itu mungkin di Asia Tenggara aja yang banyak jadi setiap bertanding itu emang insting itu gak tau dari mana datangnya ilham aja gitu ya ini kan ini saatnya gue masuk ini saatnya gue gak masuk inting dari feeling buat kita membaca gerak kaki lawan kan wah ini oh dari kaki yang kebacanya ya kita bisa tau dia mau ngelakuin apanya kita udah tau nah ini kan mas Mustakim tadi cerita udah empat pelatih yang pernah ngelatih gitu ya semua orang kan cara melatihnya beda-beda beda-beda mas ya bener yang pertama waktu dia usia-usia awal berarti ya usia awal itu pas Pak Abdullah sama Mas siapa tadi udah masuk menginjak ke kompetisi si Aziz 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 itu anaknya anaknya ya apa yang dua orang ini Pak Abdullah sama Mas Aziz yang membentuk Mas Mustakim sampai sekarang kalau yang saya ingat itu yang sering ngasih masukan itu Pak Abdullah Mas jadi kalau main itu jadikan waktu adalah poin jadi dia ngasih tau saya jangan lama-lama dalam bermain waktu itu adalah poin jadi kita harus segera melakukan tindakan serangan oh si stylenya dia emang ofensif gitu ya terus sama jangan lupakan ibadah saya selalu minta apa ngasih tau kabar itu ngasih tau apa baca Quran sulat malamnya jangan jangan kelindran sulat lima waktu itu yang selalu dia ingatkan kepada saya kalau Mas Aziz anaknya mereka berduanya memang keluarga pesilat berarti gitu ada pesilat Mas keras gak? ya dia kan loh orang lain gak sih Mas tapi kalau anaknya mungkin sih oh gitu ya ke anaknya sendiri maksudnya soalnya si Mas Aziz juga mantan atlet juga sih senior saya tapi itu yang ngebentukkan pelatih itu terutama fighter kalau ngeliat di film apa saja macam ya kedekatan dengan pelatih bagaimana pelatih itu memasukkan filosofi-filosofinya dan teknik-tekniknya dan style bertandingnya yang paling yang paling tertular yang paling diambil teknik jatuhannya Mas teknik jatuhannya itu banyak sekali Pak Abdul itu teknik jatuhan yang saya belajar dari situ ini nonton nih Pak Abdul sama Mas Aziz mau bilang apa sama Mas Abdul sama Mas Aziz Pak Abdullah dan Mas Aziz alhamdulillah saya telah memberikan ilmunya yang dulu rumahnya sempat dijadikan tempat basecamp saya dan teman-teman semua sama terjadi basecamp Mas oh iya intinya sih numpang hidup ya numpang hidup kayak apa tuh misalnya rumahnya kondisinya isinya fighter-fighter semua ya kita sama teman-teman semua ini kalau pagi siang di rumahnya itu semua jadi kita rehat dari pulang sekolah gak langsung pulang ke rumah tapi kita pulangnya ke rumahnya Pak itu tadi kita istirahat di situ terus bersih-bersih di situ sore mulai latihan lagi makan dan malam juga adang di situ ikbat-baat kayaknya itu kayaknya membawa memori-memori menyenangkan ya rumah kedua saya setelah rumah orang tua saya Mas jadi rumah orang tua rumah itu lah hmm tempat itu wah sekarang kalau misalkan rumah itu kan di Kelaten agak jauh kan iya di Jatinom saya di Trucuknya Jatinom cukup lumayan lah Mas tapi kalau misalkan rasa itu bisa dibawa ke Jakarta gimana tuh gak bisa itu Mas gak bisa di ini diungkapkan Mas gak bisa diungkapkan rindu sekali ya rindu Mas kadang kalau saya pulang ke rumah itu ada waktu menyempatkan main sama teman-teman saya ayo udah di rumah gak main gak Jatinom tambah semangat gak kalau misalkan rasa itu bisa balik lagi tambah semangat Mas kita rindu ngumpul bareng teman-teman semua kan kan kita udah punya apa ya kepentingan sendiri-sendiri kita dari udah kesibukan sendiri-sendiri udah lima itu sibuk sendiri-sendiri sekarang nih kerinduannya kita bawa balik nih we're we're